Ya, Zul Zila, akhirnya saya bisa masuk ke kediaman atau rumah dinas dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat ini, masih belum ada pergerakan yang kita pantau. Nanti rencananya, Pak Mirsa, pada pukul 9, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin nanti akan tiba di sini, turun dari lantai 2, kemudian akan ada prosesi laporan secara militer dan kemudian nanti WAPRES akan diantar menggunakan mobil menuju ke Istana Merdeka. Tadi kita sudah sama-sama melihat baju atau busana adat seperti apa yang akan dikenakan oleh WAPRES maupun juga Ibu. Nah, di samping saya, Pak Mirsa, sudah ada 2 perancang busana yang ternyata adalah UMKM dari Tanah Abang yang kali ini bekerjasama untuk merancang busana yang dikenakan oleh WAPRES. Ternyata ini sudah keempat kalinya ya, betul ya. Ada Ibu Febrianti dengan Bapak Yulianti juga, Yulianto. Ibu Yulianti. Pak, kesannya seperti apa? Ini sudah tahun keempat nih kerjasama sama Pak Maruf. Kami bangga sekali karena setiap tahun ternyata kami masih dipercaya untuk membantu beliau untuk menggunakan pakaian adat untuk 17 Agustus. Nah, kalau boleh tahu Pak, baju adat Pontianak ini siapa yang memilih dan bagaimana proses pemilihannya, Pak? Jadi, setiap tahun biasanya kita dari protokoler itu meminta kita untuk mengajukan beberapa foto gambar. Oke, sewa atau beli, Pak? Beli, tentunya beli. Jadi, disiapkan beberapa foto, kemudian Bapak pilih mana yang cocok, kemudian selesai kita ukur, kemudian kita proses pembuatan. Oke, beli produk UMKM Tanah Abang ternyata, pemirsa. Kalau bisa dispel sedikit nih filosofinya terkait dengan baju adat Pontianak yang nanti akan dikenakan, seperti apa? Jadi, ini kan sebenarnya adat Pontianak, jadi persisnya Melayu Sambas. Jadi, baju yang dipakai adalah Melayu Sambas, Bapak memakai baju turk belanga, kemudian Ibu memakai baju kurung. Nah, untuk baju Melayu ini sebenarnya sama, jadi ada di Sumatera, kemudian Malaysia, termasuk di Kalimantan ya. Nah, tetapi yang spesial adalah kainnya, kainnya itu adalah kain insang namanya. Jadi, kain tenun corak insang. Kenapa insang? Karena ini memang khas dari Kalimantan Barat, karena masyarakat Pontianak itu tinggalnya di pinggiran Kapuas. Jadi, itu insang itu ya seperti nafas, bergerak, dinamis. Jadi, sebenarnya kain ini diperkenalkan dari tahun 1771 oleh Kesultanan Kadriah. Jadi, sampai sekarang digunakan, jadi sejak dulu itu digunakan oleh pihak bangsawan, para kerajaan. Nah, kemudian kenapa, apa namanya, filosofinya. Jadi, filosofinya adalah rasa cinta tanah air. Terima kasih.